Namanya terserat kasus korupsi Harvey Mois 271 triliun rupiah, Ayu Dewi klarifikasi, sebutu dengan hoax. Kasus korupsi yang melibatkan dana sebesar 271 triliun rupiah yang menyeret nama Harvey Mois dan beberapa figur publik lainnya termasuk Ayu Dewi menjadi sorotan media. Ayu Dewi seorang presenter yang aktif di televisi, ditetapkan dalam cahaya sorotan setelah inisialnya disebutkan dalam kaitannya dengan kasus tersebut. Meskipun belum memberikan ketanggapan resmi terkait tuduhan tersebut, lewat akun Instagram pribadinya Ayu Dewi membajatkan doanya. Sebelumnya diberitakan, Iskandar Sitoru selaku perwakilan IAW mengatakan bahwa ada artis yang diduga ikut menampung uang hasil korupsi Harvey Mois. Artis tersebut pernah dibayar menjadi MC untuk acara penyerahan jet pribadi sebagai hadiah ulang tahun putranya Rafael Mois. Tak terima namanya disebut pernah menjadi MC di acara pemberian jet pribadi sampai ulang tahun anak Sandra itu, Ayu langsung memberikan bantahan keras. Istri Regida Tau ini memastikan dirinya tak pernah menjadi MC di acara yang dituduhkan tersebut. Ia menegaskan berita yang beredar hanyalah hoax dan fitnah. Ayu juga menyentil soal media-media online yang memberitakan dan memakai fotonya tanpa izin. Ia berharap setelah klarifikasinya ini tidak ada lagi berita fitnah. Seperti yang diketahui, kasus korupsi yang menyeret Harvey Mois hingga saat ini masih menjadi perbincangan hangat di media sosial. Apalagi disebutkan beberapa nama publik figur lainnya ikut terseret kasus yang merugikan negara hingga ratusan triliun tersebut. Bagaimana menurut kalian Hoppers? Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya! Baca berita selengkapnya di www.hoppers.id Terima kasih telah menonton!